Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Lanjut lagi kawan dari Tata Steel Chess Turnamen 2023 Yang sudah memasuki babak ke sembilannya kawan setelah hari jedah kedua Dan tadi malam di babak ke sembilan kawan Ada dua partai yang berakhir menang kalah Yaitu partainya Arjun di kalahkan oleh Richard Rapport Dan partainya Ding Liren di kalahkan oleh pecatur tuan rumah Anish Giri kawan Dan sisa partai yang lain berakhir remis semua Ini menjadi kemenangan kedua bagi Richard Rapport kawan Dan kemenangan ketiga oleh Anish Giri Menang atas Gukes, mengalahkan Maklus Kalsen Dan akhirnya mengalahkan pecatur nomor dua dunia Ding Liren Sekaligus kawan ini menjadi kekalahan kedua Dari Ding Liren di turnamen ini Dan membuat Ding Liren ini kawan Elo ratingnya jatuh sudah di bawah angka 2800 Jadi saat ini kawan hanya ada satu pemain saja Yang memiliki elo rating di atas 2800 kawan Yaitu King Magnus Dari hasil partai-partai ini kawan Komposisi kelas men sekarang mulai bergeser lagi Dimana Anish Giri sekarang menempel ketat Abdus Satrop dengan selisih setengah poin saja kawan Dikuti oleh Wesley Soe Levon Aronian mulai naik juga kawan di posisi keempat Dikuti Karwana, Ramesh Babu Pragnananda Dan Carlsen berada di posisi ketujuh Richard Rapot mulai naik lagi kawan Setelah mendapatkan kemenangannya Dua kali berturut-turut Sejak babak ke-8 dan ke-9 ini Dan dikuti oleh pemain-pemain yang lainnya Domara Jukukes masih terpuruk Bersama Arjun Eregesi Di posisi paling bawah kawan Kenapa saya tidak pakai tampilan kelas men Yang ada di chess.com Kebetulan chess.com hari ini lagi ngambek kawan Kayaknya lagi error Tidak bisa membuka gamenya juga Lagi error Jadi saya menggunakan papan analisis Bukan permainan live-nya ya kawan Seperti yang kalian lihat Di sini tidak nampak foto kedua pemain Seperti biasa Juga jamnya Biasanya ada di samping kiri Di bawah foto kawan Sekarang jamnya ini ada di atas Saya download PGN-nya Saya analisis Menggunakan papan dari chess.com ini Tidak live gamenya kawan Tidak tahu kenapa pagi ini rewel Titel Tuesday pun biasanya ada di pagi ini Tadi juga belum nampak Belum di-upload oleh chess.com ini Tentu saja game yang akan kita dahulukan Untuk kita ulas ini Kita lihat permainannya Pecatur nomor 2 dunia Ding Liren Melawan Anish Giri Tadi malam kawan Dimana Ding Liren yang pegang putih ini Bermain dengan Pembukaan reti opening Kuda F3 Pion D5 Dan Pion G3 Bermain dengan Pembukaan Kings Indian Attack Sekarang oleh Ding Liren kawan Di posisi ini saat menghadapi Kings Indian Attack Semacam ini kawan Yang paling banyak dilanjutkan adalah Langkah pengembangan Kuda F6 Variasi Yugoslav Atau kalian melanjutkan dengan Pion G6 Atau langsung gajah ini ke peta G4 Beberapa langkah yang paling banyak Dimainkan oleh hitam Menghadapi Kings Indian Attack Atau menghadapi dengan Permainan variasi Via Cento dengan Pion G6 Kawan Anish Giri Memilih dengan langkah Kuda F6 Pilihan utama dengan Yugoslav Variation Selanjutnya gajah G2 Sekarang Pion E6 Rokade langsung oleh Ding Liren Di langkah keempatnya Sebelum memulai Untuk invasi Di peta pusat Dengan Pion pusatnya Kawan Gajah E7 Sekarang Pion G4 Terlebih dahulu Untuk membuat tantangan Pertukaran Pion Nanti masih bisa diambil balik Menteri bisa keluar Melakukan skak Dan mendapatkan Pion Ditolak seperti biasa Kawan Melakukan Rokade terlebih dahulu Barulah disini Ada pilihan Kalian bermain dengan Pion B3 Untuk perkuat peta G4 Kalian Atau langsung Seperti biasa Mendapatkan kontrol Peta pusat Membuat langkah pengorbanan Sementara bisa kalian lanjutkan Tapi Stockfish Yang paling kuat Ini adalah Pion B3 Dengan bermain Pembukaan Reti Opening ini Kawan Sepertinya Ding Liren ini juga Mencoba Bereksperimen Untuk persiapannya Menghadapi Iane Ponyaji Kawan Di kejuaraan dunia Bulan April Di mana Kejuaraan dunia Akan dilaksanakan Di Kazakhstan Kawan Di kota Astana Beberapa hari yang lalu Sudah diumumkan oleh Fide Nanti kedua pemain Akan bertarung Di kejuaraan dunia Yang Tuan rumahnya Adalah Kazakhstan Oke Pion B3 Dipilih oleh Ding Liren Sekarang Pion D4 Untuk mendapatkan Ruang kawan Sekarang tempo Didapatkan Oleh hitam Mungkin nanti Dikuti dengan Langkah Pion C5 Untuk memberikan dukungan Bagi Pion D4 Bisa juga Ding Liren Langsung mengantisipasi Menantang pertukaran Pion E3 Sekarang kawan Ditolak dengan Pion C5 Melanjutkan Langkah kuda E5 Lanjut Ding Liren Untuk membuka Aktivitas gajah terangnya Kawan Di sini Menteri ke C7 Terlebih dahulu Pressure kuda Yang ada di peta E5 Pion F4 Sekarang dimainkan Untuk berkuat Posisi kuda Dan kuda B Berkembang ke peta D7 Coba untuk Menantang pertukaran Dan diladen Dengan langkah Kuda mundur Ke peta D3 Menolak pertukaran Kawan Menjaga posisi kuda Di atas papan Kalau melakukan pergerakan Yang lain Ya nanti rugi Satu pion disini Memelih kudanya Ditarik mundur Ke peta D3 Selanjutnya Pion E5 Terus menantang pertukaran Untuk membuka Untuk membuka Lajur-lajur pusat Kawan Ditolak dengan Pengembangan Kuda A3 Dan disini Kawan Pion A6 Untuk kontrol peta B5 Tentu tidak memberikan Tempat bagi kuda Untuk ancam menterinya Tidak memberikan Posisi yang bagus Bagi kuda Kawan Melanjutkan Pengembangan Gajah gelap B2 Ya Masih ada kesempatan Nanti manuver Kemana kuda ini Sampai peta S1 Mungkin nanti Sampai pusat Petak G5 Bisa jadi kuda Manuver Sangat lincah Posisi kuda Dalam permainan tertutup Disini Gajah D6 Dan disini Kawan Sudah ada Beberapa game Terdahulu Dimana putih Ada yang melanjutkan Dengan langkah Menteri C2 Putih menang Ada juga kuda ini Manuver langsung Ke peta C2 Berakhir Mies Kawan Tapi Ding Liren Lebih memilih Dengan langkah Pion G4 Dan ini merupakan Langkah baru Yang belum pernah Terjadi sebelumnya Di langkah Ketiga belas Ini Ansgiri melanjutkan Membuka permainan Dengan pion E Pukul pion F4 Tidak langsung Diambil balik Dengan kuda Ataupun pion kawan Memilih Untuk ancam kuda Dengan tempoh Mendapatkan Penguasaan ruang Di peta-peta Gelap ini kawan Dan Ansgiri Menarik mundur Kudanya ke E8 Ada tanda kuning Artinya Langkah ini Ya tidak disukai Oleh Stockfish Atau bisa dibilang Tidak akurat kawan Kalau Stockfish Menyarankan Pengorbanan kuda Kawan dengan langkah Pion F Pukul pion E3 Pion ambil kuda F6 Dan kalian bisa Menggeser benteng Kelajur E Untuk memberikan Dukungan pion bebas kalian Kalau pion pukul pion Kalian masih mempunyai Pion bebas Dan ancaman potensi Nanti yang cukup Mengganggu di area putih Ini kawan Kalau disini Kalian ambil pion Ini terlebih dahulu Juga tak ada masalah Dan disini Stockfish menyarankan Ambil balik Langsung kuda ini Dengan benteng kawan Kalau seumpama Kalian mencoba Bermain dengan pion H3 ini Untuk terhindar Dari ancaman Gajah ini kawan Maka benteng ini Bisa digeser Untuk memberikan dukungan Bagi pion ini kawan Bahkan pion ini Langsung didorong Untuk melakukan pengorbanan Sementara Mendapatkan tempo Benteng keluar Juga bisa dilanjutkan kawan Hitam akan mempunyai tempo Dan posisi serang Yang sangat bagus Di posisi ini Ada gajah Disini pun Juga mulai terbuka Diakoninya Bisa berlanjut nanti Untuk memberikan dukungan Perkwira yang lain Tapi yang paling jelas ini Ada pion yang mengganggu Nanti kawan Tapi Anis Giri Tidak memilih langkah itu Dia memilih dengan langkah Kudanya mundur Ke peta E8 Dan disini Kuda ambil balik Pion F4 Pion D pukul Pion E3 Pion D pukul Pion E3 Lanjut kedua pemain Disini gajah E5 Untuk Menetralisir Kekuatan gajah gelap Dingli Ren kawan Yang cukup kuat Di diagonal gelap panjang Tantangan ditolak Menteri bergerak Ke C2 Dan kedua pemain Sedikit menahan Pertukaran Anis Giri juga melanjutkan Langkah kudanya Kawan Untuk mengaktifkan Kembali kudanya Ke peta D6 Benteng AD1 Coba pressure Lajur D disini Dan benteng E8 Balas Anis Giri Dan disini Kuda mundur Ke peta B1 Kawan Mencoba Melakukan manuver Manuver Pergerakan Sampai peta pusat Nanti Dan sudah saatnya Pertarungan gajah Pertukaran Harusnya dilakukan Oli hitam Atau Anis Giri Kawan Tapi memilih dengan Pion A5 Melepaskan kontrol Petak B5 Yang bisa diisi Nanti kawan Oleh kuda Di peta B5 Atau ke peta D5 Tergantung nanti Bagaimana hitam Langkah kawan Dan diantisipasi Dengan pion A4 Langkah terbaiknya Kuda bergerak Ke peta C3 Langsung nanti Persiapan menuju Peta-peta ini Dan menghindari Pertukaran gajah gelap Ini dimanfaatkan Anis Giri Langsung bertukar Gajah gelap Diambil balik oleh Menteri Kuda E5 Dan dijak dengan Kuda C3 Persiapan menuju Petak-peta ini Kawan Ancam atau Ganggu Menteri Gajah G4 Serang benteng Benteng naik Ke peta D5 Dan opsi kuda Tidak bisa lagi Sementara ke peta D5 Opsinya nanti Ke peta B5 Untuk ancam Menteri Menantang pertukaran Kuda kawan Tapi nanti Struktur pion Sayap Menteri Akan bertumpuk Jadi mungkin Agak sedikit Ditahan oleh Ding Liren Kedepannya Kuda F5 Sekarang kontrol Petak B5 Sudah tidak ada Yang menjaga Kawan Ini kesempatan Bagi kuda Untuk lompat Dengan tempu Ancam Menteri Memang terlihat Ancaman kuda hitam Ini adalah Ancaman garbuan Disini kawan Ini diantisipasi Oleh Ding Liren Dengan benteng Turun ke petak D2 Langkah kuda B5 Tadi menurut Stockface Merupakan pilihan terbaik Tapi terlihat Pion ini Memang masih Lepas kawan Tidak ada yang menjaga Dan ini langsung Diambil oleh Anish Giri Kuda Ke H4 Pilihan terbaik Kawan Untuk kawal Petak-petak terang ini Membukan pressure Pada petak F3 Gajah G2 Tapi memilih Untuk ambil materi Pion E3 Ancam benteng Terlebih dahulu Kuda C ke D5 Ancam Menteri Dan tempo Tantangan pertukaran Kuda yang sulit Untuk dihindari Kawan Dan berlanjut Seperti ini Ancam Menteri Kembali Menteri mundur Kembali ke B8 Untuk tetap Menjaga kuda Bersama bentengnya Kawan Dan dijawab dengan Langkah Pion H3 Menteri ke C3 Merupakan pilihan terbaik Untuk pressure Pion disini Untuk tetap Pressure disini Dengan harapan juga Bisa digeser nanti Di sayap raja Kawan Memilih untuk Ancam gajah Terlebih dahulu Gajah ditarik Mundur ke E6 Sekarang Kuda F4 Banyak sekali Langkah-langkah Yang bertanda kuning Sementara ini Sampai langkah Ke 28 Kawan Langkah-langkahnya Seperti bukan Langkah Super Grandmaster Dalam permainan klasik Banyak sekali Langkah yang tidak akurat Kalau Stockfish Menyarankan Benteng tadi Turun kawan Ke peta D1 Daripada Langkah kuda Ke peta F4 Ini dimanfaatkan Anis Kiri Melakukan pengorbanan Gajah Ambil Pion C4 Kawan Dan pengorbanan Ditolak Benteng Naik ke peta F2 Menghindari Ancaman gajah Kalau diterima Harapannya Anis Kiri adalah Mendapatkan beberapa Pion dari pengorbanan Dan mendapatkan Benteng Kawan Seumpama Menteri bergerak ke sini Terjadi pertukaran Dan hitam akan Sentralisasi Menterinya Kawan Untuk menjaga Pionnya Nanti juga Dengan kekuatan Satu benteng Melawan satu benteng Satu benteng yang lain Nanti menghadapi Gajah Plus kuda Tapi Anis Kiri Disini Unggul beberapa Pion Kawan Pion mayoritas Tiga pion Melawan satu Pion Di sisi menteri Ini juga bikin Repot ke depannya Dalam permainan Endgame Kalau tidak bisa Mengawal dua pion Yang saling terkoneksi Juga bikin Merepotkan Kawan Ya mungkin terlihat Disini akan Jebol satu pion Kawan Tapi berikutnya Jebol juga Pion yang disini Masih ada tempo Untuk menggeser Benteng ke depan Tetap saja Hitam akan Unggul jumlah Pion Oleh karena itulah Kawan Setelah kuda Tadi lompat ke peta F4 Dan pengorbanan Anis Kiri ini Ditolak dengan Langkah benteng ini Diangkat naik ke peta F2 Menghindari ancaman Gajah Gajah langsung Ditarik mundur Kawan Menjadi snapper Berkoneksi dengan Pion disini Dan menterinya pun Juga siap keluar Kawan Mungkin ke peta C7 Benteng pun siap Diangkat Ditumpuk Dilajur E Kita lihat saja Di langkah berikutnya Kuda H5 Coba pressure Pion yang ada Di peta G7 Potensi pengorbanan Juga akan dilakukan Oleh putih Membuka akses Bentengnya Untuk tekan Peta F7 Disini Benteng E7 Kalau Stockfish tadi Menyarankan menteri ini Langsung keluar Terlebih dahulu Kawan Untuk kawal Pion Untuk kawal Pion disini Juga Tapi kuda ini Masih cukup kuat Kawan Tapi kalian juga Harus berhati-hati Jangan sampai Membuka Kuda hitam ini Di potak pusat Kawan Karena ancamannya Satu langkah Skat mat Benteng E7 Pilihan Anis Kiri Dijab dengan Langkah Benteng Naik ke peta D5 Coba pressure Pion disini Pressure kuda disini Mungkin diikuti nanti Benteng naik Dan ini perlu Diperhatikan juga Kalau benteng Langsung naik Kalian harus Mempunyai Kalkulasi yang Mendalam Kawan Jangan-jangan Langkah benteng 19 Naik Untuk pressure Kuda Merupakan langkah Blunter Mungkin kalian Berharap Dengan langkah Pion ini Diangkat naik Kawan Ancam kuda Ini akan memberikan Kesempatan kuda Untuk bergerak Ke peta F6 Untuk melakukan Skat Kalau kalian Bergerak Ke peta Gelap Kawan Sumpah materserah Ke G7 Ataupun ke peta H8 Kuda akan Lompat ke peta G4 Dan pressure Akan berat Diterima oleh Kuda ini Kawan Tentu kalian Kalau mendorong Pion ini Nanti juga Ada pion Pukul pion Dan Kena garbuan Juga Kalaupun Sumpah Maraja ini Bergerak ke peta F8 Kawan Disini Benteng akan Pukul kuda Diambil balik oleh Benteng Disini Kawan Menteri ambil Benteng ini Diambil balik Maka kuda juga Skak garbuan Menteri ini juga Jatuh Kawan Dan putih Diuntungkan Dengan jumlah Perwira Oke kita Kembali Ke langkah Aslinya Setelah Benteng D5 Ini Tadi Dijab Dengan Langkah Menteri C7 Terlebih Dahulu Tidak Bermain Dengan Pion G6 Kawan Dan Dijab Dengan Langkah Benteng F5 Ternyata Eh E5 Ini Bergerak Ke petak F5 Adalah Langkah Blunder Ternyata Kawan Terus Langkah Terbaiknya Apa Bagi putih Di posisi Ini Menteri C3 Pilihan Terbaik Untuk Membantu Benteng Pressure Disini Ataupun Juga Dengan Opsi Nanti Bisa Digeser Ke Sayap Raja Kawan Seumpama Bermain Dengan Pion B6 Maka Bisa Kalian Jawab Dengan Langkah Kuda Berkorban Sekarang Sudah Saatnya Dikorbankan Kalau Diambil Oli Hitam Bahaya Kawan Dengan Tempo Ancam Benteng Juga Menteri Siap Bergeser Dan Memberikan Ancaman Yang Serius Kalau Stok Fisk Menyarankan Benteng Ini Dikorbankan Dengan Benteng AE 8 Kawan Dan Kalian Ambil Benteng Ini Sekarang Kalau Kalian Mencoba Di Posisi Ini Tidak Ambil Kuda Pilihan Terbaiknya Bergeser Ke Peta H8 Maka Berlanjut Seperti Ini Benteng Akan Pukul Kuda Jika Kalian Ambil Balik Dengan Menteri Terjadi Pertukaran Kawan Stok Fisk Menyarankan Dengan Menteri Terlebih Dahulu Terjadi Pertukaran Seperti Ini Dan Kalian Bisa Melanjutkan Dengan Gajah Ambil Benteng Di Peta H8 Pion Ambil Kuda Yang Ada Di Peta F6 Dan Diambil Balik Oleh Sekitar Unggul Satu Pion Hitam Masih Sedikit Unggul Tapi Dengan Variasi Ini Permainan Masih Cukup Menarik Untuk Dilanjutkan Tidak Terlalu Dalam Putih Dalam Tekanan Tapi Dengan Benteng F5 Ini Memberikan Kesempatan Menang Bagi Anis Kiri Anis Kiri Melateninya Dengan Menumpuk Benteng Di Lajur E Menteri C3 Sekarang Sudah Terlambat Kawan Pion B6 Dan Disini Dengeliran Melakukan Pengorbanan Kuda F6 Sekarang Langkah Terbaik Benteng Ini Turun Ke Petak D2 Kawan Tapi Memilih Pengorbanan Dan Dijab Langsung Diterima Kawan Sekarang Cukup Berbeda Kawan Dengan Variasi Yang Tadi Dilanjut Dengan Pion G Pukul Pion F6 Membikan Kesempatan Menteri Untuk Melakukan Ancaman Sekar Mat Kawan Tapi Masalahnya Masih Ada Kuda Disini Silahkan Pause Video Untuk Beberapa Detik Dan Coba Temukan Langkah Ide Untuk Memenangkan Game Ini Bagi Hitam Kawan Karena Ancamannya Juga Serius Kalau Salah Melangkah Putih Mempunyai Kesempatan Untuk Melakukan Ancaman Walaupun Masih Ada Kuda Disini Masih Nanti Bisa Bikin Repot Kawan Apakah Kuda Ini Blokade Langsung Bergeser Ke Petak G6 Untuk Menghindari Tempo Ancaman Sekak Mat Nanti Kawan Atau Raja Bergeser Terlebih Dahulu Lihat Posisi Benteng Kalian Dalam Ancaman Pion Anis Kiri Melangkah Memberikan Kudanya Ke Petak F3 Skak Untuk Memberikan Jalan Bagi Benteng Memberikan Ancaman Yang Serius Coba Lihat Disini Diagonal Gelap Ini Membatasi Pergerakan Raja Petak Terang Pun Diku Dikuasai Oleh Anis Kiri Raja Pun Masih Bisa Bergeser Dari Ancaman Benteng Ataupun Menteri Yang Nanti Bisa Bergerak Ke Petak Gelajur G Tapi Sudah Tidak Mungkin Lagi Ke Petak Gelap G3 Karena Masih Ada Menteri Hitam Kawan Dan Satu-satunya Langkah Terbaik Di Posisi Ini Adalah Ambil Kuda Ini Kawan Satu-satunya Langkah Dengan Benteng Ataupun Dengan Menteri Ding Liren Memilih Benteng Untuk Menjaga Petak F2 Bersama Gajah Dan Anis Kiri Meluncurkan Benteng E1 Skak Blok Ada Oleh Gajah Selanjutnya Di sini Banyak Pilihan Bagi Hitam Untuk Melangkah Untuk Memenangkan Permainan Raja Bergeser Ke F8 Ke Petak H8 Untuk Menghindari Potensi Benteng Melakukan Skak Ini Juga Bisa Dipilih Oleh Hitam Kawan Atau Kalian Sikat Gajah Ini Juga Masih Bisa Menang Tapi Pilihan Terbaik Adalah Menggeser Raja Terlebih Dalu Memilih Menggeser Raja Ke H8 Untuk Menghindari Potensi Skak Ataupun Juga Memberikan Jalan Bagi Benteng Bermain Di Lajur G Bersama Menteri Kawan Di 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 Potensi Benteng Menuju Petak E2 Memberikan Dukungan Bagi Menteri Melakukan Skak Di Petak H2 Itulah Beberapa Cara Berikutnya Bagi Hitam Untuk Menang Lebih Cepat Tapi Selepas Raja Bergeser Ke Petak H8 Ini Membuat Ding Liren Menyerah Di Langkah Ke 37 Kawan Dengan Kekalahan Ini Ding Liren Sudah Jatuh Elo Rating Di Bawah 2800 Hanya Menyisakan Magnus Calvin Di Awal 2023 Ini Sebagai Pemain Yang Masih Mempunyai Elo Rating 2800 Kawan Itulah Kawan Permainan Anish Kiri Yang Berhasil Mengalahkan Pecatur Nomor 2 Dunia Ding Liren Nomor 1 Sudah Dikalahkan Nomor 2 Sudah Dikalahkan Sekarang Kawan Dan Ini Menjadikan Kemenangan Ketiga Dari Anish Kiri Di Event Ini Sekarang Menempel Ketat Posisi Nordic Abdu Satrop Sedangkan Ding Liren Sudah Dua Kali Kalah Di Event Ini Kawan Mungkin Ini Event Pemanasan Bagi Ding Liren Kawan Sebelum Persiapannya Menghadapi Iyan Nepo Di Kejoran Dunia Di Astana Kazakhstan Bulan April Nanti Dan Semoga Permainan Dari Kedua Pemen Ini Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh